Intro Teman Ahok dan sejumlah organisasi pemantau pemilu mengajukan judicial review Undang-Undang Pilkada ke Mahkamah Konstitusi. Materi yang digugat adalah pasal 41 tentang dukungan calon perseorangan dan pasal 48 mengenai verifikasi faktual. Pasal 41 yang diuji materi terkait nasib pemilih pemula yang akan mendukung calon independen dan pasal 48 mengenai verifikasi faktual yang dinilai mempersulit pendukung calon independen. Koordinator tim Teman Ahok Andi Syafrani mengatakan pasal-pasal yang juga sangat merugikan pemilih pemula yang merupakan pendukung calon independen. Dalam pasal 41 pendukung calon independen selain harus berumur 18 tahun atau harus terdaftar di daftar pemilih tetap sebelumnya. Sementara pada pasal 48 verifikasi faktual dianggap menyulitkan yakni waktu yang hanya 3 hari untuk memverifikasi faktual pendukung independen. Kumpulan Teman Ahok, Gerakan Nasional Calon Independen atau BNJI, Perkumpulan Kebangkitan Indonesia Baru, dan ada juga perorangan yaitu atas nama Samara Amani dan Darul Mahmada mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang Pilkada yang baru saja telah disanggap. Teman Ahok hari ini mendatangi Mahkamah Konstitusi untuk mendaftarkan Judisial Review Pasal 41 dan Pasal 48 Undang-Undang Pilkada. Bersama Teman Ahok, sejumlah elemen kemasyarakatan juga ikut mendukung Judisial Review ini. Teman Ahok, bersama sejumlah elemen masyarakat mengajukan gugatan Judisial Review ke Mahkamah Konstitusi terkait revisi Undang-Undang Pilkada. Yang dipersoalkan adalah Pasal 41 dan 48 Undang-Undang Pilkada. Namping Ahli Teman Ahok, Igusti Putu Arte, mempertanyakan urgensi pemaksaan waktu 3 hari dalam verifikasi faktual calon perseorangan yang diatur dalam Pasal 48 Undang-Undang Pilkada dan tengah 3 hari untuk warga yang tidak bertemu petugas verifikasi faktual melapor ke Panitia Pemungutan Suara dianggap janggal. 3 hari itu. Mau fiktif, mau tidak fiktif, ini adalah soal metode bagaimana kemudian verifikator diberi keluasan ke lapangan. Itu poinnya. Jadi tidak ada hubungannya, oh gara-gara karena banyak fiktif, lalu dikunciinlah 3 hari, nggak ada. Artinya sebenarnya tetap bisa, tapi dengan jangka waktu yang lebih panjang. Tetapi 3 hari ini ditambah lagi kemudian kalau tidak bisa ditemu, kemudian dinyatakan gugur. Dan Mas Hadar tadi sudah mengatakan, kalau kemudian secara kolektif sudah dikumpulkan, lalu tidak bisa datang, masih ada waktu ternyata masa verifikasi, masih boleh lagi datang ke KPPS, tidak langsung gugur. Senada dengan Putu Arte, pengamat politik carta politik, Yonarto Wijaya juga beranggapan dengan disahkannya Pasal 41 dan Pasal 48 Undang-Undang Pilkada ini, semakin jelaslah terlihat keinginan dari DPR. Sejarah jalur perseorangan ini, tanda kutip seakan-akan tidak ikhlas diterima oleh DPR karena aturan yang semakin memberatkan. Saya pun sebelum berbicara mengenai verifikasi faktual, termasuk yang menolak naiknya angka ambang batas bagi dukungan jalur perseorangan. 3% pun kalau kita bicara bandingan dengan negara-negara lain di tim presidensial yang mengakui jalur independen, sudah termasuk berat. Di Amerika Serikat katakanlah, untuk menjadi calon presiden saja di masing-masing negara bagian hanya dibutuhkan, misalnya negara bagian besar California, hanya butuh 1%, terbesar Arizona, misalnya itu 3%. Sementara itu, menurut Komisioner KPU Hadar Nafis Gumai, KPU tidak akan terlalu mempersoalkan keberadaan Pasal 48 Undang-Undang Pilkada, tetapi lebih memfokuskan diri untuk bekerja. Kami juga melihat bahwa pengaturan di Pasal 48, khususnya tentang pembatasan 3 hari bagi pendukung yang tidak ditemui, itu harus menyatakan dukungannya ke kantor PPS. Prosedur sensus atau prosedur menemui semua pendukung, dan masa 14 hari itu sebetulnya sudah kami laksanakan selama ini. Yang baru adalah pembatasan 3 harinya. Ini buat penyelenggara sudah pasti lebih memberatkan. Kalau bagi pendukung atau dari tim pasangan calon, perkiraian kami iya, tetapi kami tidak akan mengelaborasi atau memberi pandangan lebih jauh tentang ini. Dari kalangan anggota dewan sendiri membantah, jika dikatakan ada upaya menjegal setiap calon independen yang akan maju ke pemilihan kepala daerah, melalui disahkannya Undang-Undang Pilkada. Lalu bagaimana hasil judicial review teman Ahok dan kawan-kawan? Tentu, Mahkamah Konstitusi memiliki skala prioritas dan unsur pemenuhan keadilan dalam memutus setiap permohonan. Tim Liputan, Berita 1 TV, Jakarta. Sementara itu menanggapi teman Ahok yang melakukan gugatan judicial review ke Mahkamah Konstitusi, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya pernah mengatakan tindakan yang dilakukan teman Ahok ini adalah inisiatif mereka sendiri tanpa melalui konsultasi dengannya terlebih dahulu. Berita, mereka juga gak ada konsultasi sama saya. Jadi betul-betul teman Ahok itu gak ada hubungan dengan saya sebetulnya. Jadi ini memang terlalu independen, makanya saya mau ketemu gitu loh. Untuk ngomong gitu ya. Berarti ini telah masuk ke babelasan, masuk menurut Bapak? Enggak, gak bilang ke babelasan juga. Tapi saya bilang mereka ini, untungnya dia gak anti partai. Tapi dia masih ada menang merah ketemu kita. Waktu dulu saya minta mau jarot pun mereka gak keberatan. Cuma kan Pak Jarot gak berani masukin nama. Tujuan mereka tuh yang penting saya bisa ikut. Komunitas teman Ahok hari ini akan mengajukan judicial review terhadap undang-undang pilkada yang baru karena dinilai memberatkan calon independen untuk maju dalam pilkada. Ketentuan yang dinilai bisa memberatkan adalah bahwa pemilih pemula tidak masuk hitungan pendukung calon independen serta terkait aturan verifikasi faktual yang hanya memberikan waktu tiga hari. Sementara itu teman Ahok hingga kini tinggal membutuhkan 9.000 KTP untuk mencapai angka 1 juta yang ditargetkan akan tercapai hari Sabtu besok. Oleh karena itu pengajuan berkas independen pada 3-7 Agustus bisa terpenuhi. Kita sedang menyiapkan proses verifikasi faktual ya dari mulai administrasi terus penggandaan sampai menyiapkan relawan untuk verifikasi faktual nanti di lapangan. Itu yang paling penting. Terus juga kita akan coba melakukan judicial review hari ini ke Mahkamah Konstitusi apa guna mengubah pasal 48 dan 41. Pemirsa teman Ahok bersama sejumlah elemen masyarakat mengajukan gugatan judicial review ke Mahkamah Konstitusi terkait revisi Undang-Undang Pilkada. Ada dua pasal yang menjadi substansi gugatan. Jurubicara teman Ahok Amalia Ayuning Tias mengatakan judicial review diinisiasi oleh gerakan nasional calon independen dan teman Ahok merupakan salah satu peserta. Substansi yang digugat adalah pasal 41 dan 48 karena pemilih pemula dan pemilih pendatang berpotensi kehilangan hak mendukung calon independen sebab mereka tidak masuk dalam daftar pemilih tetap sebelumnya. Poin kedua adalah batas waktu verifikasi faktual yang hanya tiga hari dan tertutupnya KPU soal jumlah suara pendukung gugur serta berhasil. Menurut Amalia, kedatangan teman Ahok tidak dikonsultasikan terlebih dahulu dengan Ahok. Amalia mengatakan teman Ahok sudah biasa bergerak sendiri. Kegiatan kita tidak pernah berkonsultasi langsung dengan Pak Ahok karena memang jalur komunikasinya juga sangat terbatas. Kita kan tergerak untuk ikuti ini karena memang revisi Undang-Undang yang ada saat ini memang sudah dalam tahap menyulitkan bagi calon persorangan. Karena memang syaratnya yang sangat berat. Dan ini tidak hanya kita bicara soal Jakarta saja. Ini juga akan memberatkan bagi teman-teman di daerah-daerah lain yang sedang sama-sama seperti kami mengajukan calon persorangan. Sementara itu menanggapi teman Ahok yang melakukan gugatan judi-fila review ke Mahkamah Konstitusi, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama mengatakan tindakan yang dilakukan teman Ahok ini adalah inisiatif mereka sendiri tanpa melalui konsultasi dengannya terlebih dahulu. Saya banyak berita, mereka juga enggak ada konsultasi sama saya. Jadi betul-betul teman Ahok itu enggak ada hubungan dengan saya sebetulnya. Jadi ini memang terlalu independen. Makanya saya mau ketemu untuk ngomong gitu ya. Berarti ini cuma masuk ke belasan, masuk ke bapak? Enggak, enggak bilang ke belasan juga. Tapi saya bilang mereka ini, untungnya dia enggak anti partai. Tapi dia masih ada benang merah ketemu kita. Waktu dulu saya minta mau jarut pun mereka enggak keberatan. Cuma kan Pak Jarut enggak berani masukin nama. Tujuan mereka itu yang penting saya bisa ikut. Ahok menegaskan manuver politik seperti itu dapat saja dilakukan oleh anggota DPR yang memiliki hak imunitas. Tudingan adanya aliran dana 30 miliar rupiah ke teman Ahok pertama kali disampaikan oleh anggota komisi tiga fraksi PDIP, Junimart Giresang. Junimart menuding dana tersebut mengalir dari para pengembang reklamasi Teluk Jakarta kepada para relawan pengusung Ahok. Yang kedua tentang kelanjutan kasus reklamasi Pantai Utara Jakarta. Karena kami juga dapat info, ada dana pengembang reklamasi sebesar 30 miliar untuk teman Ahok. Ya, untuk teman Ahok. Dan dana tersebut disalurkan lewat Sunni dan Sirus. Apa yang ditudukan oleh Junimart pun mendapat reaksi dari Ahok. Ahok menilai tudingan tersebut merupakan manuver politik untuk menjatuhkan dirinya. Terlebih pernyataan tersebut dilontarkan anggota DPR yang memiliki hak imunitas. Anggota DPR itu enak banget dong, dia ngomong apa saja yang diomongin di dalam forum, dia mempunyai hak imunitas. Tidak bisa dituntut, tidak bisa digugat. Ini bisa jadi main politik nih, membangkitkan sumber warah sudah gagal, ngecap saya, orang kan karakter tau nggak. Makanya saya bilang, ini aja untungnya dia anggota DPR, tidak bisa digugat. Dia punya hak imunitas, ngomong di forum. Walaupun itu secara politik, menurut saya itu jahat. Hak imunitas yang dimaksud oleh Ahok tercantum dalam Undang-Undang No. 17 tahun 2014 mengenai MD3. Dalam pasal 224 ayat 1 dan 2, tercantum klausul mengenai anggota DPR yang tak dapat dituntut karena membuat pernyataan, baik di dalam rapat DPR dan di luar rapat DPR. Dengan munculnya tudingan tersebut, teman Ahok telah membantah mendapatkan 30 miliar rupiah. Kalau dari kami tegas, kami tidak menerima anggaran apapun selain dari penjualan merchandise. Itu yang pertama, terus juga kami siap diselidiki apabila memang KPK dalam hal ini akan menyelidiki kami. Relawan teman Ahok juga menegaskan tudingan yang dilontarkan merupakan sebuah fitnah. TIP TV One mengabarkan. Sementara itu CEO Sirius Network Hasan Nasbi menolak berkomentar soal tudingan aliran dana 30 miliar rupiah untuk teman Ahok. Hasan menyatakan teman Ahok memperoleh pinjaman modal 500 juta rupiah dari dirinya untuk modal operasional. Tudingan politisi PDIP Junimard Gersang soal aliran dana 30 miliar rupiah untuk teman Ahok terus menjadi bola liar. Info adanya dana yang berasal dari pengembang proyek reklamasi Teluk Jakarta itu diungkapkan dalam rapat komisi 3 DPR RI dengan KPK pada hari Rabu lalu. Di depan ada dana pengembang reklamasi sebesar 30 miliar untuk teman Ahok. Ia menyatakan dana itu diberikan melalui Sirius Network dan staf khusus Gubernur DKI Jakarta Suni Tanuwijaya. Namun CEO Sirius Network yang juga salah satu pendiri teman Ahok Hasan Nasbi menolak berkomentar soal tudingan Junimard. Ia hanya menyatakan teman Ahok mendapatkan modal awal 500 juta dari dirinya. Yang kayaknya itu kan modal awal aja. Modal awal kan orang mau set up organisasi butuh modal awal. Ya kita kasih lah modal awal. Awalnya kita kasih tapi abis itu mereka kembalikan bertahap. Mereka gak enak kali. Awalnya sih kita kasih. Tapi akhirnya sistem pengembaliannya itu seperti apa tuh Pak? Enggak, udah dicicil aja. Jadi waktu itu mereka udah mulai punya duit mereka kembalikan. Hasan menjelaskan dana itu berasal dari sumbangan teman-temannya. Setelah teman Ahok bisa beroperasional, dana itu sempat dikembalikan. Namun akhirnya dikembalikan ke teman Ahok dengan cara digunakan untuk membeli souvenir. Dari Jakarta, Ramon Ardians, Muhammad Ishak, TV One mengabarkan. Ya Gubernur DKI Jakarta kembali memutasi sejumlah pejabat di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Dari 513 PNS yang dimutasi, 3 diantaranya adalah pada tingkatan eselon 2 setingkat kepala.